Satuan resese kriminal Polres Cianjur pemisah menangkap dua orang dari tiga pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur. Di hadapan petugas, para pelaku mengakui perbuatannya telah menyekap dan memperkosa korban selama empat hari. Pelaku berinisial JR dan AH digiring dari sel tahanan ke tempat gelar perkara di Mapolres Cianjur Rabu Siang. Dua orang pelaku JR dan AH merupakan pemerkosa anak di bawah umur. Berdasarkan keterangan pelaku, sebelumnya korban diiming-imingi para pelaku akan diperkerjakan di Jakarta. Namun korban malah diperkosa kedua pelaku, yang tak lain salah satu pelaku adalah paman korban. Menurut Wakapo Res Cianjur Kompol, Jakarta, kasus tersebut terungkap setelah korban berhasil melarikan diri saat dimasukkan ke dalam ruangan di salah satu rumah di kecamatan Cianjur kota. Korban pun mengaku diperkosa para pelaku saat pertama akan dijanjikan mendapat pekerjaan. Dari keterangan korban, para pelaku membawa korban dengan menaiki sepeda motor menuju Jakarta untuk bekerja. Namun korban tidak diterima kerja. Korban akhirnya dibawa kembali ke Cianjur. Kami sudah menahan dua persangka, yaitu saudara CR dan saudara AH. Sedangkan yang satu lagi kita masih DPO, yaitu saudara ERI. Informasinya paman sendiri? Salah satu ya, salah satu pelaku itu masih ada kerabatan. Kerabatan jadi saudara AH ini masih saudara daripada korban. Polisi pun masih memburu satu orang pelaku yang masih buron. Kini kedua pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 332 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara dengan denda 5 miliar rupiah.